Sahabat Tani, kali ini saya mau berbagi cara setek mete ya atau biasa disembuh dengan jambu mete dimana cara setek saya ini mungkin berbeda sama teman-teman yang lainnya karena ini saya akan menggunakan jet pete organik yaitu jet pengerangsang tumbuhnya, jet pengerangsang akarnya itu dengan organik dan cara saya ini nanti juga berbeda mungkin sama teman-teman yang lainnya baik sahabat semuanya yang baru menemukan channel saya silahkan kalau video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe-nya kemudian bunyikan loncengnya supaya nanti kalau saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya dan apabila ada komentar, ada saran silahkan ketik di kolom di bawah ini di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like-nya baik sahabat semuanya untuk mempersingkat waktu mari langsung kita ikuti video cara setek mete nya sahabat semuanya langkah pertama yang harus kita siapkan dalam setek mete atau jambu mete nah itu adalah entriesnya ya ini bisa kita lihat entriesnya nah jadi ketika kita memilih entries usahakan kita itu mengambil entries dari pohon induk yang sehat ya yang artinya bebas sama penyakit tanamannya tumbuh dengan subur buahnya banyak dan yang pasti besar-besar nah seperti ini ya nah ini daunnya subur ya nah selanjutnya jadi ini akan saya potong ini menjadi dua ya menjadi dua nah seperti ini ini kita kurangi daunnya ya jadi kita buang daunnya ini buat mengurangi penguapan seperti ini kemudian langkah selanjutnya ini kita kerat ya kita kerat seperti ini ini kita hilangkan kambiumnya nah seperti ini ya satu lagi sama ya kita kerat seperti ini jadi teman-teman bisa perhatikan ini kita kerik oke seperti ini kemudian langkah selanjutnya yaitu kita siapkan air ini air sebanyak kurang lebih satu liter dan saya siapkan nah ini adalah hormonnya hormon perangsang organik yaitu JBT buat perangsang akar stek ini ya jadi sahabat semuanya kalau mau membuat atau tahu caranya cara pembuatan JBT ini ini sudah saya upload di video saya sebelumnya jadi bisa teman-teman scroll ke atas mencari video cara pembuatan JBT buat perangsang akar dengan satu liter ini saya kasih kurang lebih sekitar 100 ml ya 100 ml kemudian ini kita tuangkan seperti ini kemudian entriesnya ini ini kita celupkan atau kita rendamkan di sini di JBT tadi itu yang kita campur air ini ya kita rendam di sini selama 24 jam jadi saya ulangin ini direndam stekannya ini selama 24 jam kemudian selanjutnya sambil kita menunggu rendamannya kita siapkan medianya ini ya saya menggunakan media kompos seperti ini jadi salah satu faktor penentu keberhasilan stek stek itu adalah medianya nah semakin medianya itu bagus subur nah apalagi kalau sempat kita mensterilkan medianya itu maka tingkat pertumbuhan steknya itu akan lebih besar ini kita masukkan ya jadi saya menggunakan gelas bekas ini ya bekas ini tetapi kita juga bisa menggunakan wadah yang lainnya seperti polybed ataupun yang lainnya ini cukup kita masukkan disini ini lagi kita masukkan disini ya oke jadi ini rendamannya ini sudah 24 jam ya jadi langsung kita masukkan kesini oke jadi ini sudah 24 jam ya rendamannya rendaman ini entry steknya kemudian langkah selanjutnya ini kita kasih aloe vera atau lidah buaya ini juga salah satu mengandung jpt auksin ya perangsang akar jadi sahabat semuanya ketika kita membutuhkan jpt kita tidak usah perlu repot-repot kita mencari di tuku pertanian jadi kita cukup menggunakan bahan organik yang salah satunya adalah ini lidah buaya atau aloe vera ini jadi tinggal kita ini kan ini ya nah setelah kita kasih lidah buaya ini atau aloe vera ini ini kita diamkan sampai kering ini kurang lebih satu jam ini kering ya kita diamkan ini satunya ini ya jadi ini kita diamkan atau kita keringkan kurang lebih selama satu jam oke ini sudah satu jam ya jadi langsung kita tanamkan ke sini kita tancapkan begini aja kemudian kita tambahin medianya kita tambahin medianya seperti ini usahkan ketika kita memberi media sampai padat jangan sampai setekan kita ini goyang karena kalau sampai goyang atau tidak padat dikhawatirkan kalau nanti tumbuh bulu-bulu akar dia itu akan memperhambat pertumbuhannya kita padatkan seperti ini kemudian kita siram jangan sampai terlalu lembab jadi yang sedang saja ya karena penyiramannya cukup sekali kita siram seperti ini jadi penyiramannya cukup ya seperti ini kemudian kita lakukan penyungkupan ini kita sungkup seperti ini oke jadi setelah kita sungkup seperti ini ini kita diamkan di tempat yang teduh selama kurang lebih satu bulan nanti dia akan tumbuh tunasnya oke jadi seperti itu yang dapat saya bagikan mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih